Ancaman Pembunuhan Anis Baswedan Dalam potongan layar komentar yang viral Di media sosial, komentar tersebut Justru mendapat respons Positif dari warganet lainnya Saat ini akun tersebut tidak dapat Dicari dan diduga sudah dihapus Belum diketahui apakah nama tersebut Perupakan pemilik akun atau tidak Ancaman penembakan ini pun Telah diketahui oleh Anis Baswedan Ditemui saat berkampanye Di Samarindang, Kelimatan Timur Kami 11 Januari Anis berharap agar ancaman tersebut Tidak benar-benar terjadi Anis juga ingin agar aparat penegak hukum Bisa menindak akun tersebut Hal serupa juga disampaikan Oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari Politisi Nasdem ini Meminta polisi agar tidak menganggap Remeh berbagai ancaman Bagi Capres manapun Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan Terhadap ex-Pedana Menteri Jepang Shinso Abe yang menewaskannya Saat kampanye Sebagai mitra kerja Polri Saroni juga meminta Agar kepolisian Menyisir segala bentuk ancaman Dan provokasi Kepada setiap Capres-Cawapres Di dunia maya Pasalnya jika dibiarkan Akan dapat merusak Serta memperkeruh Suasana menjelang hari Pemilihan nanti Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih